Hai Assalamualaikum teman-teman Hai bertemu kembali dengan Bang Beno kita bicara hukum lagi dengan tentunya dengan bahasa orang kampung bahasa yang sederhana saja kali ini kita akan membahas tentang hak-hak konsumen ya tonton sampai selesai jangan separoh-separoh teman-teman pernah enggak eh eh ketika belanja di minimarket atau di warung ya kembaliannya menggunakan permen mungkin kita sering mengalaminya kita belanja dikembalikan uang kita dengan menggunakan permen dengan alasan enggak ada uang receh atau semacamnya ini bagaimana rekan-rekan apakah boleh atau apakah ada hukumnya kita langsung aja ya teman-teman Hai di pasal dua ya ayat tiga undang-undang Bank Indonesia ya berbunyi begini setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran ya atau kewajipan yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan BI artinya apa setiap perbuatan yang menggunakan uang ya baik itu untuk tujuan pembayaran atau memenuhi kewajiban ya yang harus dipenuhi dengan uang ya itu wajib menggunakan uang rupiah itu peraturan BI nah kalau misalnya kita melanggar ini sanksinya apa ya rekan-rekan nah sanksinya adalah ini saya bacakan ini bagi yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atau ketentuan ini berdasarkan pasal 65 undang-undang BI adalah diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama tiga bulan serta denda sekurang-kurangnya dua juta rupiah dan paling banyak enam juta rupiah jadi kalau dengan berdasarkan undang-undang jelas bahwa tidak boleh mengembalikan dengan permen dengan korek api atau apa saja harus dengan mata uang rupiah tidak ada alasan tidak punya uang receh atau segala macam kalau melakukannya itu berarti melanggar undang-undang ini rekan-rekan ya ancaman pidana nya jelas ya bisa dilaporkan ke polisi kalau dia ada ancaman pidana berarti bisa kita laporkan ke polisi dan administra ancaman administrasinya ada juga kita bisa melaporkan ke memperindah ya rekan-rekan jadi kalau ada minimarket atau warung atau apa dia membalikkan menggunakan permen kita bisa melaporkannya ke memperindah nanti bisa dicabut izini usahanya atau kita melaporkannya ke polisi karena dia pidana rekan-rekan ya jadi demikian juga ya untuk saudara-saudara teman-teman yang memiliki warung atau minimarket atau semacamnya itu kalau mengembalikan kembalian daripada belanja orang janganlah pakai permen ya kan karena itu udah 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 melanggar undang-undang ini atau pakai kore api atau pakai plastik atau apa aja lah jadi harus pakai mata uang rupiah kalau tidak berarti melanggar undang-undang ini jelas ya rekan-rekan ini bukan kata Bang Beni ya kata undang-undang ini saya hanya ingin menyampaikannya menambah wawasan kita dan jangan lupa selalu jauhkan diri dari masalah sampai bertemu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih